hadirin sekalian marilah kita saksikan bersama simulasi penanganan aksi anarkis pada operasi perbantuan dalam rangka pengamanan pilkada serentak di provinsi Riau hadirin sekalian berdasarkan informasi tentang rencana aksi masa di kantor KPU DPRD, PHR dan bandara maka Polda Riau akan menempatkan petugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tempat-tempat tersebut dan masa bergerak menuju kantor KPU dan melakukan ujur rasa di depan kantor KPU dapat kita lihat bersama juga di sini Dalma sedang melakukan teknik untuk mengelola kerununan seperti memberi pernyataan dan memandu masa untuk tetap berada di jalur yang telah ditentukan perlu kita ketahui bersama juga situasi unjuk rasa ini menggambarkan di mana masa yang tidak puas dengan hasil atau kebijakan tertentu dapat kita perhatikan bersama hadirin sekalian bagaimana Dalmas menggunakan berbagai teknik untuk menghalang masa untuk menghalang masa seperti membutuhkan membaring kade penggunaan perawatan pelindung dan komunikasi yang ekstri efektif dengan para pengunjung terasa hadirin sekalian mari kita faksikan bersama kekuatan Dalmas akan diperkuat lagi oleh tim pasukan yang baru untuk memperkuat tim Dalmas yang sebelumnya kita akan melihat bagaimana Dalmas mengelola serangan yang terus menerus dari masa hal ini mencakup teknik-teknik difensif penggunaan perawatan pelindung dan strategi untuk menjaga jarak aman sambil mengendalikan situasi hadirin sekalian dapat kita lihat bersama kembali situasi yang semakin memanas dan sekarang kita akan menyaksikan pengerangan kekuatan ke 4 titik 1 NSK Batalion Haramut 13 Pariga Buanda Yuda bergerak dari markas menuju kantor ke penguatan di titik selanjutnya 1 NSK dan Haramut Kepastor bergerak dari markas menuju bandara dilanjutkan dengan penempatan personil 1 NSK kickoff 6 Raja Wali Bakti Tama bergerak dari markas menuju jalan utama menggunakan rantis dikualang oleh polisi meter untuk ulang blok jalan hadirin sekalian dapat kita lihat bersama kembali situasi yang semakin memanas mengakibatkan jumlah masa ujung kerasa dengan pesat disini pasukan Dalmas memperlihatkan kesiap siagaan dan koordinasi antara berbagai pihak dikuali 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 bertambahnya maka Kepatan Dalmas dibuat oleh dengan PHT Sikap siap Disini dapat kita lihat Masa yang sudah semakin tidak terkembang Buat anarkis Melayu petugas Merusak fasilitas seumum Akibat desakan yang dilakukan oleh masa Terangkan petugas salah satu masa mengolami pingsan Kita saksikan Bagaimana setiap prosedur diterapkan Untuk menangani masa yang mengalami pingsan Mulai dari evakuasi medis Hingga perawatan di lokasi Sementara itu Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masa Masih terus berlangsung Pada kesempatan ini kita akan melihat Bagaimana prosedur penggunaan Water Cannon dilaksanakan sejarah profesional Water Cannon adalah salah satu alat yang digunakan Untuk mengendalikan kerumunan dengan cara yang aman dan terukur Sambil memastikan bahwa keamanan Bagaimana tetap terjaga Hadirin sekalian disini juga sedang kita saksikan bersama Salah satu aspek penting dari simulasi ini adalah Penangkapan otak yang memprovokasi dibalik asi unjuk rasa Yang mengganggu ketertiban umum Polisi akan menunjukkan bagaimana mereka mengidentifikasi dan menangkap pelaku utama Yang berperan dalam memicu Masih kita lihat bersama Simulasi Water Cannon Masih berlangsung dengan tujuan untuk menunjukkan Kesiapan dan efektivitas Penggunaan Water Cannon Dalam mengatasi potensi kerusuhan Atau aksi maksa yang tidak terkena Rek Yang bersama konsolidasi Menuju ke DP Lari Maju Jalan Hadirin sekalian sekarang kita akan melanjutkan ke tahap akhir Yaitu pengecekan personil setelah unjuk rasa selesai dibubarkan Pengecekan personil ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua aparat yang terlibat dalam kondisi baik dan siap untuk tugas-tugas selanjutnya Dan proses ini juga melibatkan pengecekan kesehatan, evaluasi kinerja, pelaporan dan dokumentasi serta yang terakhir koordinasi dan penutupan Dan juga perlu kita ketahui bersama Proses pengecekan ini penting untuk memastikan kesiap siagaan dan efektivitas aparat dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang Demikianlah rangkaian simulasi penahanan aksi anarkis pada operasi perbantuan dalam rangka pengalaman pilkada serentak di Provinsi Riau Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah mendukung pelaksana simulasi ini Ini kami melaksanakan latar simulasi yang kedua Yang pertama kemarin dilaksanakan di sekitar tempat kantor gubernur Kemudian hari ini kami dilaksanakan di Korea Jadi ini sebenarnya simulasi berkelanjutan, tidak terputus Hari ini adalah skenario yang kita munculkan adalah skenario apabila terjadi suatu keadaan aksi yang anarkis Yang mana situasi ini apabila tidak dilakukan latihan atau persiapan yang baik Akan berdampak kepada kondisi stabilitas wilayah yang tidak akan menjadi kacauan Oleh karenanya hasil komunikasi saya dengan Pemakabolda dan Pemimpinan Daerah Juga didukung oleh KP dan Bawaslu Bahwa tahapan yang level 2 ini harus kita lakukan Dan inilah betul tadi kita lihat bersama-sama situasi pada level kedua Keadaan yang mengarah kepada asli anarkis Dan sudah dilatihkan oleh prajurit dari TNI dan dari Polri Dengan melibatkan kendaraan rantis dan rambur Untuk memperagakan atau memaksimulasikan objek-objek tertentu yang perlu menjadi perhatian untuk pengamanannya Kami siap dan harus siap untuk mendukung penyelenggaraan pilkada serta Biasa oleh KPU di tingkat komisirium TNI-PORI PORI-PORI-PORI-PORI-PORI-PORI